assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutorial kali ini adalah penyetingan inverter hitachi x200 untuk dua kecepatan motor atau speed motor untuk itu tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe sebelum ke tahap penyetingan kita lihat dulu input terminal kabel dari inverter ini ini untuk kontrol yang digunakan P24 nomor 1 dan nomor 2 selanjutnya kita ke tahap penyetingan Hai untuk langkah pertama penyetingan kita akan merubahnya dari parameter fungsi tab 1 Hai ini untuk speed control terus F2 kita setting 12 second F3 setting 10 second F4 0 selanjutnya kita ke fungsi input kita cari C untuk C01 kita setting 0 hai 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 Shoulder belum C02 tem больше kita setting dua hai 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 selanjutnya kita ke standar fungsi kita cari A A001 kita setting 2 terus A020 kita setting 20 ini untuk speed pertama terus untuk 021 kita setting 30 ini untuk speed kedua kita kembalikan lagi ke D01 penyetingan telah selesai kita akan mencoba inverter ini kita coba kita coba nyalakan ini untuk speed pertama 20 20 untuk ke 2 ini 30 sekarang coba dilepas 20 untuk speed pertama lagi sekarang kita akan mencoba untuk setting speed kita cari A20 jadi 30 ke kita beriat untuk saja berat 수도 selamat menikmati sekarang kembalikan lagi ke D001 kita akan mencobanya lagi kita nyalakan 20 sekarang untuk speed kedua 50 kita coba lagi buka buka lagi demikianlah cara penyetingan inverter Hitachi untuk dua kecepatan mudah-mudahan video ini bisa berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh